Halo semua, Rahayu kembali lagi di Telusur Jelajah Video ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kita tentang siwa Buddha dan hubungan leluhur kita, terutama Jawa dan Cina Untuk mengetahui lebih jelasnya, ikuti perbincangan Telusur Jelajah berikut ini Ketua TITD Jawa Timur, itu menyampaikan bahwa orang-orang Tibet belajar buddhanya itu ke Jawa Ke Jawa malah Itu sesuai sutra, buddhanya di sana Jalur sutra, perdagangan Kitab sutra Kalau kitab orang Buddha, kayanya kan sutra Oh ya, kitabnya ya Itu ada jejak sejarahnya orang Tibet pernah belajar ke Jawa Lokasi pasnya di mana, di Jawanya itu? Jawa Tengah, Pak Oh, di Jawa Tengah ya Simbol siwa Buddha, pusatnya itu ya Borobudur sama Prambanan Prambanan siwa, Borobudur itu Buddha Kalau sekarang, dari sekarang, itu siwa Buddha ada di Besake Besake ya? Ya, di Bali Oh, itu diasumsikan Besake itu siwa Buddha? Siwa Buddha, karena di sana ada pelinggih Meru Tumpang 11 Itu simbol dari Yang Wisesa sama Maisuri Belio, pelinggihnya di depan Meru Tumpang 3 Ibu Ratu Mas Itu putri Cina Iya, iya Dan itu perkawinan orang Jawa sama orang Cina Siwa Buddha-nya di sana Oh, iya, iya Kalau di sini, ini candinya di sini, Pak Satu sendirinya candi di Jawa Timur yang di atasnya ada tulisannya Cina Candi Kali Cilik Di mana itu, Pak? Ponggok, sebelah utara Masuknya desa? Candi Rejo Candi Rejo, ya Oh Di tempat ibadah Tridharma Tridharma Jadi kalau ini yang Pak Andri jelaskan tadi itu ya dari Budis, Konfusionisme, Tao itu ya Oke Banyak juga yang datang ke Lenteng itu, Pak Andri ya Khususnya yang, mohon maaf ya, Tionghoa yang dari Belitar, Tulungagung mungkin ya, yang terdekat Iya, banyak kan dari ini, pokoknya wilayah Jawa Timur Wilayah Jawa Timur, kalau banyak ke sini ya Banyak yang waktu meresmikan itu dari Surabaya Terus dari Mojokerto, Sidoarjo, Kasuruan, Malang, Tulungagung, Blitar Oh, pada datang semua Mancuk, iya Mancuk Mancuk Ini peruntukannya untuk lebih keleluhur ya, Pak Andri ya Kenteng cupu mani astagina Kayaknya Tejo pernah ngomong ini Secewa Tejo Sinarmas, situansi Oke, teman-teman semua Yang disampaikan Mas Andri tadi versi Dari sekian banyak versi Buat referensi atau pembanding Bagi kita untuk mempelajari leluhur kita Terima kasih, Maturnuun Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati